Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel sobat isimufrod jadi di video kali ini buat sobat-sobat isimufrod saya akan memberikan tutorial atau cara bermain terbuka baladi jadi ah terbuka ritem baladi jadi untuk dasar-dasarnya baladi atau bunyi-bunyinya punya baladi tuh duk dua kali terus lo yang bisa sleep sleep belum bisa lihat di video sebelum-sebelumnya jadi kalau belum bisa bagi sobat-sobat yang belum bisa sleep pake tang itu udah papa jadi bunyinya seperti ini jadi itu diingat terus-menerus ah duk-duk tak duk tak duk-duk nah terus untuk tambahan pukulan tambahan atau bisa disebutkan dengan variasi lah cuman variasi yang sangat mendasar biasanya di ritem baladi ini di ritem baladi itu kan jeda jadi duk-duk tak duk-duk dua kali jeda baru tang jeda lagi duk-duk dua kali terus jeda lagi tang jeda lagi itu di setiap jeda di setiap jeda itu ditambahi tang jadi jadikan tang ini sebagai variasi jadi tambahin begini selamat menikmati jadi seperti itu sobat isimufrod itu kalau jeda jedanya tangnya pakai tangan kiri pakai tangan kanan kalau pakai tangan kiri itu tidak apa-apa lebih gampang cuman khusus yang sangat pemula yang baru-baru belajar ritem baladi ini diusahakan tangan tangan kanan harus bisa terlebih dahulu jadi dasarnya seperti barusan maksudnya tang ini selingan jadi selingan dari dasar dasar baladi yang barusan jadi diisikan tang sebagai selingan sebagai intinya memperindah memperindah suara atau bunyi baladi misalkan pakai tangan kiri itu tidak apa-apa yang penting pakai tang jangan pakai salah jadi pakai tangan juga tidak apa-apa jadi seperti ini kalau pakai tangan kiri jadi pakai terunjuk lebih lebih gampang pakai terunjuk bagi pemula itu paling gampang pakai terunjuk ya cara menempatkan terunjuk di tangan kiri jika tangan kiri kalian masih belum lancar masih belum lentur bahasanya belum lentur belum kebiasaan jadi harus dibiasakan dulu jadi karena di video kali ini saya belum saya tidak memberi tahu cara tentang melenturkan tangan kiri cukup dibaladi jadi saya hanya memberikan sedikit kukulan di tangan kiri yaitu di telunjuk jadi diselingi seperti tang di tangan kanan di jari tangan di jari kanan jadi posisinya tetap tetap jadi posisinya tetap hanya nyelingin baladi yang kosong-kosong barusan jadi ingat pakai jari terunjuk kalau masalah cara tutorial melenturkan jari-jari di tangan kiri artinya jari di tangan kiri itu mungkin di video selanjutnya saya akan berikan tutorialnya untuk sekarang kita atau kalian sobat-sobat isimufrod fokus ke dasar baladi jadi nah cara mainnya supaya kita yang tangan kanan kebiasaan yang jari terunjuk kiri kebiasaan itu diseling-selingi yang pertama kita selingi yang tang pakai tangan kanan terus rubah lagi pakai tangan jari terunjuk yang kiri jadi biar kebiasaan nah seperti itu jadi mungkin cukup sekian untuk tutorial darbuka ritem baladi untuk tutorial tutorial selanjutnya mungkin cukup sekian sobat-sobat isimufrod untuk dasar-dasar ritem baladi jadi itu buat sobat isimufrod untuk dilatih terus-menerus sampai itu bener-bener bisa jadi jangan keburu main itu kesalahan fatal kenapa itu sifatnya kalau langsung keburu itu namanya gegabah di video sebelumnya saya sudah bilang ke sobat-sobat gegabah itu sangat jadi mainnya biasanya rusak biasanya main langsung langsung gegabah campur aduk jadi fokus di di tim ini terlebih dahulu jadi kalau ini sudah paham sudah meleket di tangan kita di pikiran kita sudah nyatu tangan dan pikiran sudah leket baru ke variasi-variasi yang lain ya insyaallah sobat-sobat saya akan memberikan tutorial-tutorial di video selanjutnya jadi cukup sekian ya sobat semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semua sobat-sobat isimufrod jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel ini tambah lebih maju ke depannya selamat menikmati selamat menikmati